Ratusan nasabah di Kabupaten Karo, Sumatera Utara mendatangi kantor cabang Yayasan Sari Asih Nusantara yang telah tutup. Para nasabah menuntut kejelasan pencairan dan asuransi pendidikan yang disetorkan kepada Yayasan. Sebanyak ratusan nasabah Yayasan Sari Asih Nusantara mendatangi kantor cabang lima yang berada di perumahan Sari Nembah, Gaban Jahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Kedatangan para nasabah ini untuk menuntut kejelasan pencairan dana asuransi pendidikan yang dijalankan oleh Yayasan Sari Asih Nusantara tersebut. Para nasabah ini merasa takut jika akan kehilangan hak mereka lantaran kantor Yayasan tersebut telah ditutup. Harapannya kepada pemilik Yayasan tersebut untuk bisa mengembalikan dana nasabah yang sudah dia terima selama bertahun-tahun. Sebab kami selama ini menabung-menabung-menabung untuk biaya pendidikan anak kami. Ternyata setelah kami menerima ini kami ditipu. Sementara itu, pihak pengurus dan juga kurator PKPU atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menginformasikan jika Yayasan Sari Asih Nusantara tersebut tidak mengalami bangkrut, namun masih dalam masa PKPU menunggu keputusan lebih lanjut dari pengadilan. Meski Yayasan Sari Asih Nusantara sudah diproses atas laporan nasabah, dari berbagai daerah, nasabah dari cabang Kabupaten Karo akan melaporkan Yayasan tersebut ke pihak kepolisian. Dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Eka Hedrian Syekh, INews melaporkan.